Meski banjir merendam hampir 1 meter, warga Pekalongan Jawa Tengah tetap semangat datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Sementara pengungsi korban erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Desa Egon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memberikan hak suaranya di TPS 02 yang berada di posko pengungsian. Banjir akibat tanggul jebol merendam kota dan kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Meski demikian, suasana pemungutan suara di sejumlah TPS di lokasi banjir berjalan normal. Walaupun akses jalan banjir sekitar 50 cm hingga 1 meter, ratusan warga tetap semangat menggunakan hak suaranya menuju TPS untuk memilih pemimpin daerah mereka. Ya, kondisi banjir aslinya itu males, tapi kan mau memilih pemimpin, ya saya berangkat. Berangkat ya? Iya. Sementara para pengungsi korban erupsi gunung Lewatobi laki-laki di posko pengungsian Desa Egon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mengantri di TPS 02 untuk memberikan hak suaranya. Pelaksanaan pemungutan suara di posko pengungsi TPS 02 Desa Egon dimulai tepat pukul 7 pagi. Warga antusias untuk memberikan hak suaranya di TPS. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, berbagai cara kreatif dilakukan dalam mengemas hajatan Pesta Demokrasi pada Pilkada 2024. Salah satu TPS di Kabupaten Kediri berkonsep hiasan adat Jawa demi menarik minat warga untuk mencoblos. Sementara di Badung Bali, petugas KPPS berpakaian unik bertema pewayangan dari Epos Mahabarata. Unik, cantik, dan kreatif. Seperti itulah suasana yang terlihat di TPS 01 Desa Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di TPS ini, Panitia sengaja membuat konsep adat Jawa. Dengan tenda dan dekorasi dibuat layaknya di dalam sebuah pesta. Panitia juga memasang rumput sintetis sebagai alas. Serta menyediakan tempat foto untuk menambah suasana meriah. TPS bertema adat Jawa ini telah disiapkan selama dua hari. Dengan harapan agar menarik minat masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya. Untuk menarik minat masyarakat, petugas KPPS di dua TPS di Banjar Belumbang, Desa Penarungan, Bengui, Badu. Pompak mengenakan kostum bertema pewayangan dari Epos Mahabarata. TPS juga dihias seolah-olah menjadi medan perang Baratayuda dengan hiasan dedaunan dan bambu. Betul, kita tujuannya untuk menarik partisipasi sebanyak mungkin untuk pemilih bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, kita selalu akan berpartisipasi dalam pemilihan pada hari ini. Sementara Panitia Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 02 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membagikan ratusan kilo buah-buahan kepada masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara. Sekitar 300 kilo lebih buah-buahan disediakan untuk masyarakat dengan berbagai buah, agar masyarakat semangat berpartisipasi di Pilkada Serentak 2024. Diputan Ainews melaporkan.